Sebagai mana data bersatu lawan COVID atau BLT per 29 Oktober 2020, Kota Pontianak kembali masuk ke zona tingkat risiko sedang atau zona jingga dengan kasus konfirmasi positif terus menunjukkan tren peningkatan. Maka Wali Kota Pontianak Edirus Dikamtono meminta protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah mesti ekstra ditingkatkan, khususnya dalam penggunaan masker di segala aktivitas. Tak hanya itu, Edirus juga menuntut khususnya bagi para ASN di lingkungan Pemkot Pontianak sebagai pelayan masyarakat agar dapat menjadi contoh dalam penegakan perwa nomor 58 tahun 2020 tentang penggunaan masker dan sanksi bagi yang tidak menerapkan protokol kesehatan, mengingat setiap hari pihaknya secara intensif melakukan razia dan sudah diberlakukan denda paksa dengan harapan masyarakat tetap patuh dan disiplin. Menurut Edi, hingga saat ini 70 persen masyarakat sudah mulai menyadari dan menggunakan masker. Sementara dari hasil razia yang dilakukan, sejumlah sanksi baik berupa kerja sosial maupun membayar denda sebesar 200 ribu bagi masyarakat dan 1 juta rupiah bagi pemilik usaha diterapkan. Endrapon TV memberi tekan.